Intro Aku lahir di Tangerang, besar di Tangerang, orang tua juga asli Tangerang, sekolah di Tangerang. Sebelumnya sih, sebelum merintis usaha kopi ini, aku juga kerja kantoran di beberapa perusahaan. Ya nggak terhitung sih perusahaannya, cuma karena mungkin passionnya di entrepreneur, ketika bekerja pun aku suka nyambi jualan atau nyambi perintis usaha. Intro Kebetulan sih bukan penyiar radio tetap, kebetulan ada kegiatan yang bersifat sosial, jadi aku menginisiasi sama teman-teman lintas agama, aku menginisiasi namanya dialog kebangsaan di kota Tangerang. Nah, dialog kebangsaan ini kemudian kami seringkali diundang dalam berbagai event salah satunya, di radio, dan hampir rutin sih jadinya. Intro Iklim usaha sekarang itu kan tidak lepas dari teknologi ya, jadi segala sesuatu saat ini online. Kita mau beli apa aja bisa online, mau beli baju, mau beli katakanlah sampai mau beli cendol aja kita bisa online. Beli kopi pun sama, sebetulnya bisa online, tapi ada satu hal yang nggak bisa online, yaitu budaya ngumpul, budaya kongko, budaya ketemuan sama teman, itu kan butuh tempat, dan itu nggak bisa online. Jadi orang mau kumpul sama teman, dia mau nggak mau harus datang ke kedai kopi, mau meeting, mau ngobrol sama teman, dia mau nggak mau dia harus datang ke kopi shop atau tempat sejenis. Jadi secara sisi bisnis, mungkin ini bisnis yang bisa bertahan dalam jangka panjang, karena memang kultur orang kita kan senang kumpul, senang kongko, senang ngopi bareng. Nah ngopi bareng itu kan nggak bisa online. Jangan pernah terjebak dengan kalimat bahwa kita ini masih muda, kita ini masih punya masih banyak waktu, sehingga kita terlena melakukan hal yang sifatnya kesenangan sementara. Sementara kita melupakan bahwa sebetulnya selagi kita muda, harusnya itu dijadikan momen atau kesempatan untuk bagaimana, apa ya, mungkin kalau mau fight itu justru sedari muda. Karena ya semangat, ya semangatnya orang muda beda dengan mereka yang sudah usia tidak produktif misalnya. Jadi jangan pernah terjebak dengan kalimat bahwa saya ini masih muda. Justru ketika masih mudalah harusnya bisa mengeksplore dirinya, bisa mengeksplore semua kemampuannya untuk menjadi sesuatu. Jadi tidak perlu menunggu tua untuk sukses, tidak perlu menunggu sudah menikah kemudian kaya dan lain sebagainya. Justru selagi muda, kita mesti mengeksplore semua kemampuan yang kita punya. Dan jangan pernah menyerah, ya kalau jatuh ya bangun lagi. Gitu hadis. Jangan lupa mengeksplore Sej sturdy, sampai jumpa dengansạnhan Nah jatuh ya guys Soap